Di dalam tembok bata emas, Suli Uluo yang tertekan oleh lonceng besar itu masih berjuang untuk bertahan. Lengan bioknya yang terangkat tinggi di udara bergetar sedikit, kidi telapak tangannya gelisah, lonceng besar itu sepertinya beratnya ratusan juta kilogram, terus tenggelam, tidak bisa dibuka, tekanan gunung tai tidak bisa dibandingkan dengan itu. Namun, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan suara, weng, lonceng kuno itu tiba-tiba menghilang. Suli Uluo mengendurkan lengannya dan menoleh, hanya untuk melihat sekelompok orang terbang menuju bagian dalam dinding bata emas. Pada saat yang sama, tembok itu juga berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali normal. Tapi, Suli Uluo masih tidak memiliki perubahan, dia memandang orang-orang yang mendekat dengan acuh tak acuh, meskipun ada ibunya, kakeknya, dan bibinya di antara mereka, dia masih tidak dapat mengubah emosinya, melihat orang-orang ini. Seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Li Uluo, Li Uluo, anak perempuan, anak perempuanku. Sen Suek Suek yang bersemangat melihat Suli Uluo dari jauh, dan mau tidak mau bergegas sambil gemetaran. Matanya merah, air matanya belum mengering, wajahnya cemas, wajahnya dipenuhi kegembiraan, melihat Suli Uluo berdiri di depannya, dia sangat bahagia sehingga dia tidak dapat menemukan utara, tetapi air matanya seperti sebuah bendungan yang telah pecah, sekali lagi menyembur keluar dari matanya. Namun, saat Sen Suek Suek hendak mendekati Suli Uluo, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Jangan pernah berpikir untuk datang. Seluruh tubuh Sen Suek Suek membeku, dia menatap Suli Uluo dengan bingung. Suli Uluo membentuk telapak tangan dengan satu tangan dan menekannya di dadanya, dia memandang semua orang dengan acuh tak acuh, aku tahu niat seperti apa yang kalian semua miliki, tetapi ada satu hal yang harusku beritahukan kepada semua orang sebelumnya, sebagai perawan suci dari sekte tertinggi, sekarang saya telah ditangkap, saya siap untuk menjadi martir kapan saja, anda orang-orang kotor, bahkan tidak berpikir untuk menggunakan saya untuk berurusan dengan gerbang suci, mundur. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Sen Wu Huang sangat marah, aura tirani di sekujur tubuhnya segera dilepaskan. Namun, Suli Uluo sama sekali tidak takut, dia menoleh dan menatapnya. Melihat itu, Sen Wu Huang sangat marah, dia hendak mengambil tindakan, tetapi saat dia bergerak, dia dihentikan oleh Sen Suek Sui. Ayah, tidak, kau masih melindunginya. Ayah, tolong tenangkan amarahmu, Li Uluo hanya disihir oleh sekte tertinggi, itu sebabnya dia tidak mengenali keluarganya sendiri. Dia bukan orang jahat. Sen Suek Sui dengan cemas terbang mendekat dan berkata dengan suara rendah, saat ini, emosinya sangat ekstrim, jika kita bertindak sembarangan, saya khawatir dia akan menghancurkan jiwanya sendiri dan mati, jadi ayah, tolong jangan paksa Li Uluo. Ekspresinya sangat sedih, dan dia hampir menangis. Lalu apa yang kamu rencanakan? Sen Wu Huang melambaikan tangannya dengan cepat. Sen Suek Sui berhenti menangis, berpikir sejenak, dan berkata dengan getir, mari kita ikuti metode yang guru katakan dan hapus ingatannya. Begitu dia kehilangan ingatannya, dia akan kehilangan keyakinannya. Dengan cara ini, kita bisa menanamkan ingatan baru ke dalam dirinya, dan semuanya akan dilakukan. Li Uluo juga kembali. Oh! Mendengar itu, Sen Wu Huang menganggupkan kepalanya, itu masuk akal, karena memang begitu, maka baiklah, aku akan menyebarkan ingatannya. Dengan itu, dia melompat dan bergegas menuju Su Li Uluo. Namun, Su Li Uluo tidak berencana untuk menyerah. Meskipun dia sudah berada di ujung tali, dia masih menggunakannya untuk menyerang Sen Wu Huang. Wanita muda di samping terbang dan menyaksikan pertempuran antara Sen Wu Huang dan Su Li Uluo dengan serius. Meski Su Li Uluo terluka, dia masih ahli. Sebagai perawan suci dari sekte tertinggi, seberapa padat ki mendalam tanpa batas di tubuhnya. Jika dia ingin mengendalikannya, dia hanya bisa mengandalkan Saint Emperor yang kuat seperti Sen Wu Huang, yang berdiri di antara langit dan bumi. Tidak ada orang lain yang cocok, karena Su Li Uluo tidak punya jalan keluar lain. Jika dia tidak menanganinya dengan baik dan memaksanya menemui jalan buntu, dia pasti akan bunuh diri. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Beladiri membentuk lingkaran dan menatap pertempuran di tengah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka yang melangkah ke Istana Kekaisaran Beladiri hampir semuanya adalah fanatik Beladiri. Menabrak. Sama seperti orang-orang dari Istana Kerajaan Beladiri dengan gugup menaklukkan Su Li Uluo, sejumlah besar sosok hitam terbang dari jauh. Semua orang menoleh, itu adalah penggarap iblis dari sekte iblis sejati. Yang memimpin adalah Otegon Anisid, diikuti oleh iblis bulat, dua iblis, iblis hati dan para petinggi penggarap iblis lainnya, semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka terbang. Melihat pertarungan Sen Wu Huang dan Su Li Uluo, Otegon Anisid tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Sebaliknya, ketika dia mendarat di tanah, dia bahkan tidak menyapa mereka, dan segera memanggil, Tuan Kaisar Beladiri, apakah Anda melihat Raja Iblis dari Sekte Iblis saya kembali? Raja Iblis dari Sekte Iblis Sen Sueksue terkejut sesaat, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Raja Iblis Sekte Anda yang terhormat adalah Su Yun. Itu benar. Otegon Anisid menganggupkan kepalanya, wajahnya suram dan jelek. Meskipun dia telah mengalahkan orang-orang dari Sekte Tertinggi, dia tidak mengungkapkan sedikitpun kebahagiaannya. Apa hubungan Demon Lord Sekte Iblismu denganku? Sen Wu Huang meninju Su Li Uluo dan mendengus. Raja Iblis dari Sekte Iblisku tidak ada hubungannya denganmu. Ketika Otegon Anisid dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba marah. Dia mengubah penampilan hip-hop biasanya dan menatap orang-orang yang hadir dengan matanya yang berdarah. Akhirnya, tatapannya tertuju pada wanita muda itu dan berkata dengan dingin, orang ini adalah perawan suci dari Sekte Tertinggi, kamu adalah cucu perempuan Sen Wu Huang, kan? Huff, saya tidak pernah berpikir bahwa cucu perempuan Anda Sen Wu Huang benar-benar akan melarikan diri ke Sekte Tertinggi. Namun, yang tidak Anda duga adalah untuk menyelamatkan saudara perempuannya, untuk mencegah orang tuanya mempertaruhkan nyawanya, ada seseorang yang melarikan diri ke Sekte Iblis saya dan mencoba menggunakan kekuatan Sekte Iblis saya untuk menyelamatkan saudara perempuannya dari Sekte Tertinggi. Wajah Sen Suek Sue menjadi pucat pasi, dia dengan cemas berlari ke depan, meraih lengan Oktagon Anisid, dan bertanya, Tuhan, yang Anda bicarakan. Tapi Suyun, di mana dia sekarang? Di mana dia? Tolong beritahu saya, bisakah Anda memberitahu saya? Apakah kamu ibu Raja Iblis? Oktagon Anisid mengayunkan lengannya dan berkata dengan dingin, Aku tidak tahu di mana Raja Iblis berada, aku hanya tidak mengerti, Raja Iblis telah melakukan begitu banyak untukmu, mengapa kamu semua begitu acuh tak acuh? Aku, wajah Sen Suek Sue mengungkapkan ekspresi yang rumit, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan getir, Aku tidak tahu harus berbuat apa, kekuatanku sedikit. Menyelamatkan Liu Luo sudah menjadi fantasi, tapi saya tidak tahu mengapa Yuner melakukan ini untuk Liu Luo. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan menjadi seperti ini, dia juga tidak berpikir bahwa Su Yun akan melarikan diri ke Sekte Iblis dan berperang melawan Sekte Tertinggi demi Su Liu Luo. Dia sangat menyadari kekuatan Sekte Tertinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia dan Su Sentian telah bertarung dengan Sekte Tertinggi beberapa kali di bawah kepemimpinan Wu Zizai, tetapi tidak berhasil. Orang-orang dari Sekte Tertinggi sama sekali tidak memandang mereka, dan dia tahu bahwa teror dari Sekte Tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia sudah lama memperingatkan Su Yun untuk tidak terlalu banyak bertanya, apalagi memprovokasi Sekte Tertinggi, karena menurutnya, Su Yun tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan Su Liu Luo. Namun, dia menyadari bahwa dia salah, bagaimana mungkin saudara laki-laki yang dianggap Su Yun sebagai dirinya, duduk dan melihat saudara perempuannya sendiri jatuh ke lautan api. Di sisi lain, Sen Wu Huang tidak menanggapi terlalu banyak, dia hanya mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, wakil pemimpin Sekte Cici, kata-katamu sepertinya terlalu banyak, kan? Saya hanya tahu bahwa putri saya melahirkan seorang putri, tetapi saya belum pernah mendengarnya dan Su Sen melahirkan seorang putra. Seseorang bernama Su Yun muncul entah dari mana, bagaimana dia bisa menjadi cucuku. Mengapa saya harus bertanggung jawab untuk itu? Kata-kata ini mengejutkan Oktagon Anisit. Dia menoleh untuk melihat Sen Sueksue, dan mengerutkan kening, Sen Sueksue, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritanya panjang, Sen Sueksue menggelengkan kepalanya, tidak mau menjelaskan. Oktagon Anisit kesal, apakah Su Yun anakmu? Tentu saja dia. Izinkan saya memberitahu Anda, demi Suli Uluo, kemungkinan besar Su Yun telah jatuh jauh ke dalam Sekte Tertinggi. Oktagon Anisit menunjuk ke arah Suli Uluo dan berkata, sebelum pertempuran dimulai, kami disergap dan mundur dengan cedera. Dia seorang diri membawa bagian belakang untuk kami dan menutupi retret kami, dan kemudian kami kehilangan kontak dengannya. Saya tidak dapat melakukannya hubungi dia, dan seseorang menemukan lencana Raja Iblisnya yang hilang di dekat Gunung Iblis. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati, tetapi jika dia mati, seharusnya ada mayat, tetapi tidak ada mayat. Oleh karena itu, saya pikir dia pasti telah ditangkap oleh Sekte Tertinggi. Sebagai Demon Lord dari Sekte Iblisku, tidak ada yang harus terjadi pada Su Yun, jadi aku menyarankan agar kita menangkap wanita ini dan menggunakannya untuk ditukar dengan Su Yun. Mendengar itu, Sen Sueksue sangat ketakutan sehingga dia langsung berteriak, tidak. Apa maksudmu? Oktagon Anisit marah, bukankah Su Yun anakmu? Tapi punggung tanganku penuh dengan daging, aku. Bagaimana aku harus memilih? Sen Sueksue sangat kesakitan, dia duduk di tanah dan menangis. Huff, bukankah itu mudah untuk dipilih? Oktagon Anisit berkata dengan dingin, sebagai Raja Iblis, Su Yun sudah memiliki sifat Iblis di tubuhnya, menambahkan kepribadiannya, dia pasti tidak akan diasimilasi oleh orang-orang dari Sekte Tertinggi, mungkin bukan hanya dia, bahkan aku juga sama. Dan menghadapi orang-orang yang tidak dapat diserap ke dalam Sekte Tertinggi, Sekte Tertinggi biasanya akan mengeksekusi mereka tanpa ampun, tetapi gadis suci ini berbeda, dia awalnya adalah anggota dari Sekte Tertinggi, dan juga seorang gadis suci yang mulia, jika dia menggunakan dia untuk menukar Su Yun, dia pasti akan berhasil, dan jika dia kembali ke Sekte Tertinggi, hidupnya tidak akan berada dalam bahaya. Tapi jika dia tidak kembali ke Sekte Tertinggi, Su Yun, yang terjebak di Sekte Tertinggi, pasti akan mati. Dengan cara ini, Anda akan membunuh putra Anda untuk putri Anda, apakah Anda mengerti? Kata-kata oktagon anisit seperti pisau, menggores hati Sen Suek Sue, menyebabkan jantungnya yang sudah lemah dimutilasi sepenuhnya. Sen Suek Sue duduk di tanah dengan linglung, air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membalas kata-kata oktagon anisit. Lalu apa maksudmu? Sen Wu Huang berjalan mendekat dan dengan dingin mendengus, apakah kamu ingin menggunakan dia untuk ditukar dengan Demon Lord dari Sekte Iblis Sejatimu? Bahkan jika kamu tidak mengakui bahwa dia adalah cucumu, dia adalah anak dari putrimu. Tidak ada yang salah dengan itu. Selanjutnya, Raja Iblis tanpa pamri, bagaimana pertempuran ini bisa begitu mudah? Oktagon anisit berkata dengan dingin. Menghadapi Sen Wu Huang yang sangat kejam, dia tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Sen Wu Huang mengerutkan kening, pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya, menata putrinya yang telah kehilangan jiwanya, dan berkata, Suek Suek, karena ini putra dan putrimu, maka kamu dapat memilih sendiri. Sen Suek Suek duduk di tanah dan menangis sendirian untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia bergumam kepada Suli Uluo yang berada di kejauhan, Putri, untuk menyelamatkanmu, kakakmu jatuh ke tangan pencuri. Jika aku mengabaikan adikmu dan membuatnya mati, aku khawatir aku akan menang. Aku tidak bisa hidup dengan damai selama sisa hidupku, jadi, jadi, Putrimu, ku harap kamu bisa memahami kesulitan ibumu. Wow. Saat dia berbicara, tubuh Sen Suek Suek mulai bergetar, dan tersedak isak tangis. Mendengar itu, Oktagon anisit akhirnya mengerti keputusan Sen Suek Suek. Suek Suek, di mana Liu Luo? Apakah Liu Luo menemukannya? Pada saat ini, tangisan cemas datang dari jauh. 777. Mendengar suara itu, Sen Suek Suek sepertinya menemukan sesuatu untuk diandalkan, dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Susentian terbang dari jauh dan mendarat di depannya, dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Susentian dan mulai menangis. Melihat istrinya sangat patah hati, Susentian merasa sangat tidak berdaya, dan dengan cepat menghiburnya. Namun, ketika dia melihat putrinya tidak jauh dan dikelilingi oleh orang-orang dari istana kerajaan Beladiri, wajah Susentian segera mengungkapkan gelombang kegembiraan dan kegembiraan. Liu Luo. Susentian bergumam, ekspresi lega di matanya. Sudah bertahun-tahun. Putrinya akhirnya berdiri di depannya. Langit telah membuka mata mereka. Aku, Su, akhirnya melihat putriku lagi. Susentian bergumam di dalam hatinya. Pria ini berbeda dari penggarap roh lainnya, jika tidak, dia tidak akan jatuh cinta dengan putri Sen Wu Huang. Namun, kata-kata berikut Sen Suek Sue menyebabkan ekspresinya membeku. Untuk menyelamatkan Liu Luo, Yuner telah jatuh jauh ke dalam sekte tertinggi, hidup dan matinya tidak diketahui. Sen Suek Sue terisak. Apa? Mata Susentian langsung melebar, seolah-olah dia disambar petir. Mereka semua adalah anak-anakmu. Jika kamu mengembalikan satu ke sekte tertinggi, kamu bisa hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Bagaimana kamu memilih? Oktagon Anisid berjalan mendekat dan berkata kepada Susentian dengan nada serius. Susentian masih sedikit bingung, dan hanya ketika Sen Suek Sue menjelaskan kepadanya sambil menangis, barulah dia mengerti keseluruhan ceritanya. Mendengar kata-kata Sen Suek Sue, Susentian juga mengalami dilema. Dia memandang Su Li Uluo, lalu menatap Cici, tinjunya terkepal erat, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Susentian, apa yang membuatmu ragu? Ini adalah masalah keluarga, apa hubungannya dengan sekte setan sejati? Bahkan jika kita ingin menyelamatkan bocah Suyun itu, kita harus membuat keputusan sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang lain. Melihat ekspresi Susentian yang sedikit kesakitan, Sen Wu Huang mendengus, dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Apakah Tuan Kaisar Beladiri tidak berencana menggunakan Su Li Uluo untuk menukar keselamatan Suyun? Oktagon Anisid menoleh dan menatap Sen Wu Huang dengan dingin. Terserah kita untuk memutuskan apakah akan bertukar atau tidak. Sekte Iblis sejati Anda tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam masalah istana Kerajaan Beladiri kita. Sen Wu Huang tidak menatapnya. Meskipun dia selalu membenci Susentian, dan tidak terlalu menyukai Su Li Uluo, saat ini dia memperlakukan orang-orang ini sebagai keluarganya sendiri. Namun, dengan kepribadiannya yang sombong, dia tidak bisa mentolerir oktagon Anisid yang menudingnya. Jika ini menyebar, bukankah orang lain akan berpikir bahwa Istana Kekaisaran Beladiri takut pada sekte setan sejati? Kamu salah, Kaisar Beladiri. Ini bukan hanya masalah keluargamu, ini juga masalah sekte kita. Su Yun adalah Raja Iblis dari sekte Iblis Sejatiku, statusnya sangat tinggi, sekte Iblis Sejatiku belum menghasilkan satu pun Raja Iblis dalam seribu tahun, dapat dilihat betapa pentingnya dia, terlebih lagi, jika bukan karena Raja Iblis menyerang dengan sekuat tenaga, kita akan dibunuh oleh pengawal Kekaisaran sejak lama, dan akan dihancurkan oleh sekte tertinggi sejak lama, jadi, bagaimanapun juga, kita akan menyelamatkan Tuhan Raja Iblis. Kami tidak akan peduli dengan keputusan Anda, jika Anda tidak mau menyerahkan Su Li Uluo ke sekte tertinggi dengan imbalan keselamatan Raja Iblis, maka, sekte setan sejati saya hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga dan dengan paksa mengambil Su Li Uluo jauh. Beraninya kamu. Shen Wu Huang sangat marah, orang-orang di sekitar Istana Kekaisaran Beladiri mengeluarkan senjata mereka pada saat yang sama, dan menghadapi orang-orang dari sekte Iblis Sejati, niat membunuh dan aura tirani mereka langsung meluap. Apakah sekte Iblis Sejatimu mengancam Kaisar ini? Shen Wu Huang berjalan mendekat, matanya yang bulat melepaskan cahaya kemasan, niat bertarungnya meletus, auranya sangat menakutkan. Jika di masa lalu, dengan Shen Wu Huang yang begitu marah, tidak akan ada banyak penggarap roh yang tidak akan terintimidasi dan ditakuti. Namun, orang-orang dari sekte Iblis Sejati ini tidak tahu apa itu ketakutan, saat orang-orang dari Istana Kekaisaran Beladiri bergerak, mereka juga bergerak, Ki Iblis mendatangkan malapetaka ke segala arah, semua tetua klan besar mengaktifkan teknik mendalam mereka, menatap lurus ke arah Shen Wu Huang. Kedua belah pihak langsung memasuki kondisi konfrontasi. Oktegon Anisi tidak mundur sama sekali, dia menatap lurus ke arah Shen Wu Huang, matanya merah dan hitam, dan suaranya sangat serak, jika kamu benar-benar ingin mengatakan bahwa ini adalah ancaman, maka, itu bagus. Kata-katanya bisa dikatakan sebagai deklarasi lengkap perang melawan Istana Kerajaan Beladiri. Sekte Iblis Sejati baru saja bertarung dengan Sekte Tertinggi, vitalitas mereka sangat terluka, dan sangat tidak rasional untuk memulai perang dengan Istana Kerajaan Beladiri saat ini. Selain itu, jika mereka tidak mendapat bantuan dari Istana Kekaisaran Beladiri, akan sulit bagi Sekte Iblis Sejati untuk bertahan dari pertempuran ini. Namun, Oktegon Anisi tidak ragu untuk melawan Marsial Imperial Palace demi Suyun. Bagus, 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 sangat bagus. Shen Wu Huang benar-benar marah, tubuhnya membengkak, dan otot-otot di lengannya menonjol. Angin kencang bertiup ke segala arah, menyebabkan pasir dan batu berterbangan. Niat bertarung yang pada telah memenuhi seluruh dunia. Karena kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Orang-orang di Istana Kekaisaran Beladiri saya tidak akan pernah berkompromi dengan siapapun, bahkan dewa. Shen Wu Huang menggeram, dengan itu, dia akan bergerak, dan bertarung dengan penggarap Iblis yang sombong. Tetapi pada saat ini, suara rendah tiba-tiba terdengar dari Cakrawala yang jauh. Marsial Monarch berhenti. Saat suara itu datang, sejumlah besar gas hitam tiba-tiba muncul di depan oktagon anisid. Melolong. Di dunia gaib, seolah-olah ada hantu yang mengaum di telinga setiap orang yang hadir. Suara yang dalam dan menindas itu bisa mengguncang pikiran seseorang. Segera setelah itu, badai berhenti, niat pertempuran menghilang, langit menjadi gelap, dan sejumlah besar kisetan muncul dari udara tipis. Di langit yang gelap gulita, sepasang mata berdarah berkedip sesaat, lalu menghilang dengan cepat. Saat menghilang, seseorang sudah berdiri di depan semua orang. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa orang ini. Dia terbungkus kisetan yang padat, dan hanya sepasang mata merah darah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa terlihat. Ketika mereka melihat mata ini, semua orang merasakan rasa takut dan jantung berdebar yang tidak bisa dijelaskan di hati mereka. Mereka seperti dua jurang. Begitu mereka menatap mereka, mereka akan merasa sulit untuk melepaskan diri. Dalam sekejap mata, semua orang dari istana kerajaan bela diri tertarik oleh mata darah. Mereka semua melihatnya dengan bingung, seolah-olah mereka telah melupakan diri mereka sendiri, dan semangat juang di tubuh mereka juga telah menghilang. Jangan menatap matanya, teriak Shen Wu Huang dengan cemas, raungan yang dalam itu seperti guntur, membangunkan sebagian dari orang-orang kuat. Cepat, tutup mata mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan jatuh ke dalamnya. Shen Wu Huang berteriak lagi. Mereka yang bangun dengan tergesa-gesa menggunakan ki mereka untuk menutupi mata orang lain, mencegah mereka melihat mata berdarah di ki iblis. Namun, saat ini, mata darah tertutup, dan orang-orang di istana kekaisaran bela diri secara otomatis lolos dari keracunan yang mengerikan ini. Melihat tindakan ini, Shen Wu Huang tahu bahwa orang yang datang tidak memiliki niat buruk apapun. Namun, dia juga sudah menebak siapa orang ini. Salam, pemimpin sekte. Pada saat ini, Ottegon Anisit dan yang lainnya semua berlutut dan membungkuk pada bola ki setan. Setiap wajah penggarap iblis dipenuhi dengan ketulusan dan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Seolah-olah mereka menyembah dewa di dalam hati mereka. Orang-orang dari istana kerajaan bela diri semuanya mengungkapkan ekspresi serius. Setan yang begitu kuat pasti menyusahkan. Kamu adalah master sekte dari sekte iblis sejati. Shen Wu Huang mengerutkan kening. Saya selalu mendengar tentang istana kekaisaran bela diri, Shen Wu Huang. Dia bertarung melawan langit dan bumi, bertindak secara tirani, dan tidak pernah mengakui kekalahan. Melihatnya hari ini, dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Suara master sekte keluar dari ki iblis. Sepertinya kamu juga berencana melawan kaisar ini. Shen Wu Huang mendengus. Tidak ada gunanya, jadi aku tidak akan melakukannya. Master sekte berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Shen Wu Huang mendengus dingin, karena itu masalahnya. Bawa orangmu dan pergi dengan cepat. Tidak apa-apa untuk pergi, tapi raja iblis sekte iblisku harus diselamatkan. Jika tidak, orang-orang dari sekte iblis sejatiku tidak akan diyakinkan. Lalu apa yang kamu inginkan? Shen Wu Huang kesal lagi, kamu tidak ingin bertarung, kamu tidak ingin pergi, apa? Apakah anda masih ingin istana kerajaan bela diri saya sujud kepada anda? Sama sekali tidak. Lalu apa yang kamu inginkan? Serahkan cucu perempuan saya kepada anda penggarap setan. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Namun, sangat penting untuk menyerahkannya ke sekte tertinggi untuk ditukar dengan raja iblis. Kata-kata wakil master sekte tidak salah, jika dia tidak menyelamatkan raja iblis, dia pasti akan mati, dan jika gadis suci kembali ke sekte tertinggi, dia masih bisa hidup. Bahkan jika dia berada di sekte tertinggi, dia akan tetap aman dan sehat. Yang saya maksud adalah bahwa sekte setan sejati kami dan istana kekaisaran bela diri anda akan menuju ke sekte tertinggi bersama dan meminta orang-orang dari mereka. Bukankah itu cara terbaik? Master sekte berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata dari master sekte iblis sejati dapat dikatakan telah saling berhadapan, dan juga merupakan satu-satunya pilihan untuk kedua sekte tersebut. Meskipun Shen Wu Huang sangat tidak mau, tetapi karena masalah yang ada, dia hanya bisa memilih cara ini. Pada kenyataannya, meskipun dia tidak pernah takut pertempuran, dari mata merah darah master sekte iblis sejati barusan, kekuatannya mungkin sangat menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Octagon Anisid, Round Demon, dan yang lainnya. Martial Emperor sendiri sangat terkejut. Meskipun Cici kuat, dia tidak mempedulikannya, dan berpikir bahwa master sekte iblis sejati harus sedikit lebih kuat dari Cici. Sekte setan sejati yang dikabarkan hanya biasa-biasa saja, tetapi melihatnya hari ini, dia menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Sekte iblis sejati mungkin tidak selemah yang dia bayangkan. Jika mereka bertarung, orang-orang dari Istana Kekaisaran Beladiri pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan di alam setan sejati ini. Keduanya adalah Susentian dan Sen Suek Suek, kan? Master sekte iblis sejati berbicara lagi. Meskipun matanya tertutup, dia masih bisa melihat semua yang terjadi di sekitarnya. Sen Suek Suek dan Susentian sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua berinteraksi dengan Master sekte iblis sejati. Kamu kenal kami. Raja iblis pernah membicarakanmu sebelumnya. Mendengar itu, ekspresi Sen Suek Suek menjadi gelap. Mungkin kamu benar, tapi ada beberapa hal yang harus kamu jujur. Master sekte iblis sejati berkata dengan acuh-ta'acuh, aku ingin tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Apakah Anda bersedia menukar putri Anda demi keselamatan Raja iblis? Susentian terkejut, lalu mengalihkan pandangannya ke Sen Suek Suek. Sen Suek Suek menyeka air mata dari wajahnya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menganggup. Segera, Susentian membuat keputusan. Ayo selamatkan Yuner dulu, Li Uluo. Masih ada kesempatan di masa depan. Bagus, semua yang dilakukan Raja Iblis tidak sia-sia. Master sekte menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, maka jangan menunda lebih lama lagi dan pergi ke alam tertinggi. Semakin awal kita pergi, semakin aman Raja Iblis itu. Huh. Wajah Sen Wu Huang menjadi jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berdaulat. Saat itu, dari arah Demon Mountain, cahaya hitam dan merah melintas, dan sebuah suara mendesak terdengar. Mendonga, itu adalah darah kapten penjaga Iblis. Dia terbang dan membungkuk kepada Master Sekte. Kemudian, dia buru-buru mendekat dan membisikkan beberapa patah kata. Pada saat itu, Master Sekte Iblis sejati sekali lagi membuka mata darahnya. 778. Apa yang salah? Melihat perubahan pemimpin Sekte Iblis sejati, Sen Wu Huang menjadi waspada. Namun, pemimpin Sekte Iblis sejati tetap diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia memejamkan mata lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkin metode kita ini tidak akan berhasil. Mengapa? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Yuner? Wajah Sen Swek Swek Putih Pucat, tubuhnya diambang kehancuran, seolah-olah dia akan pingsan. Bukannya sesuatu terjadi pada Raja Iblis, itu terjadi pada Sekte Tertinggi. Pemimpin Sekte Iblis sejati diam-diam memandang Suli Uluo yang berada di kejauhan, melihat bahwa dia duduk bersila di tanah dan sedang memulihkan diri, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dilaporkan bahwa tidak ada apa-apa di alam tertinggi sekarang. Sen Wu Huang mengerutkan kening, apa maksudmu dengan itu? Noda darah datang untuk melaporkan bahwa alam tertinggi benar-benar sunyi. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada apa-apa. Di mana orang-orang dari Sekte Tertinggi? Sen Wu Huang terkejut. Master Sekte tidak mengeluarkan suara. Sen Wu Huang terdiam sesaat, lalu berteriak kepada orang-orang dari Istana Kekaisaran Beladiri, kalian tetap di sini dan jaga gadis ini, aku akan segera kembali. Dengan itu, dia bergegas menuju Demon Mountain. Master Sekte dan ada segi delapan juga mengikuti. Mereka bertiga bergerak sangat cepat, hampir tanpa henti sesaat, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di puncak Gunung Iblis. Setelah melewati jembatan alam, ketiganya melangkah ke gerbang alam tertinggi. Namun, pada saat ini, gerbang ke alam tertinggi adalah pemandangan kekalahan dan kesunyian. Tidak ada seorang pun di depan pintu, tidak ada jejak pertempuran, juga tidak ada ki yang dalam melayang, sepertinya tidak ada pertempuran yang terjadi, tetapi pintunya sedikit terbuka, di dalamnya gelap gulita, di sana tidak ada sedikitpun cahaya yang merembes keluar, menyebabkan Oktagon Anisid, pemimpin Sekte Iblis Sejati dan Sen Wu Huang menjadi bingung. Sesuatu pasti telah benar-benar terjadi. Wajah semua orang jelek. Salam, pemimpin Sekte. Pada saat ini, sesosok melintas dan berlutut di depan mereka bertiga. Dengan satu pandangan, penggarap Iblislah yang dikirim oleh Oktagon Anisid untuk diselidiki. Apa yang telah terjadi? Tanya pemimpin Sekte Iblis Sejati. Melaporkan kepada Master Sekte, bawahan ini telah menerima perintah dari Wakil Master Sekte untuk memantau pergerakan Sekte Tertinggi. Namun, bawahan ini telah lama mengamati di sini, dan menemukan bahwa tidak ada satu orang pun dari Sekte Tertinggi yang memiliki tiba-tiba menghilang. Penggarap Iblis berkata, tidak ada satu pun yang hilang. Betul, setelah bawahan ini mengetahui tentang akhir pertempuran, dia diam-diam menyembunyikan dirinya dan menunggu orang-orang dari Sekte Tertinggi memasuki alam tertinggi sebelum mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, bawahan ini mendengar beberapa suara aneh datang dari gerbang alam tertinggi, dan setelah itu, semua orang di gerbang memasuki alam tertinggi dan tidak keluar lagi. Bawahan ini tidak tahu tentang situasi di dalam alam, jadi dia tidak berani masuk tanpa izin, jadi dia memberitahu Ketua Sekte tentang masalah ini. Bawahan ini menduga bahwa orang lain mungkin telah mengetahui bahwa Sekte Tertinggi telah bergerak melawan Sekte Setan Sejati Saya, dan diam-diam menyerang bagian belakang alam tertinggi. Orang-orang dari Sekte Tertinggi semuanya pergi untuk mendukung bagian belakang, jika itu masalahnya, aku khawatir kita memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan jika seseorang menyergap bagian belakang Sekte Tertinggi, mereka tidak akan kehilangan gerbangnya sendiri. Master Sekte berkata dengan acu tak acu, gerbangnya terbuka lebar dan tidak ada yang menjaganya. Saya pikir sesuatu yang besar pasti telah terjadi di dalam. Jangan katakan apa-apa lagi, kita akan tahu begitu kita masuk. Dengan itu, Master Sekte memimpin dan bergegas. Gumpalan asap hitam bertiup ke gerbang alam satu tertinggi. Oktagon Anisit dan Sen Wu Huang mengikuti. Namun, ketika beberapa dari mereka masuk, kegelapan pekat langsung memasuki mata mereka. Tidak ada apa-apa di sekitar. Tidak ada angin. Tidak ada awan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Bahkan tidak ada cahaya. Tidak ada keberadaan. Tempat ini hanyalah ruang hitam yang sunyi. Itu seperti jurang sedingin es yang tidak akan pernah melihat cahaya siang hari. Apakah orang-orang dari sekte tertinggi tinggal di tempat seperti itu, dan berkultivasi serta bertahan hidup di tempat seperti itu? Master Sekte Iblis Sejati dan Sen Wu Huang pasti tidak akan mempercayainya. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, dan bahkan terbang ribuan mil ke segala arah, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu benda pun yang berbeda dari hitam. Tidak ada apa-apa. Itu semua adalah ketiadaan. Semua orang telah menyerah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah orang-orang dari sekte tertinggi membuat ilusi di sini? Oktagon Anisid melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Mustahil. Sen Wu Huang menggelengkan kepalanya, mata absolutku yang tak tertandingi dapat melihat melalui semua ilusi. Ini bukan ilusi. Apa yang kalian semua lihat adalah keberadaan nyata. Tapi, ini sama sekali berbeda dari apa yang saya dengar tentang alam tertinggi. Dua Master Sekte, Tuan Raja Beladiri, mungkin. Orang-orang dari sekte tertinggi telah dibawa pergi. Penggarap Iblis tidak bisa tidak berkata, mereka mungkin tidak sekuat yang kita bayangkan. Setelah mengalami kekalahan telak ini, mereka takut kami akan bergandengan tangan dan menyerang sekte tertinggi mereka. Jadi, untuk melindungi sekte mereka, mereka bermigrasi dan melarikan diri ke tempat lain. Mungkin, ada kemungkinan seperti itu. Sen Wu Huang menganggupkan kepalanya, dia menata penggarap Iblis, matanya mengungkapkan sedikit kekaguman. Namun, Master Sekte Iblis Sejati yang dikelilingi oleh Ki Iblis berkata dengan acuh tak acuh, tidak, seseorang telah bergerak di alam tertinggi. Mengapa? Semua orang memandangnya. Namun, Master Sekte Iblis Sejati tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya mengangkat tangannya yang dipenuhi kisetan dan menunjuk ke atas kepala semua orang. Mereka buru-buru mendongak, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, mereka benar-benar terkejut. Ternyata sejumlah besar pusaran putih keabu-abuan telah muncul di atas kepala mereka berdua. Pusaran ini memiliki berbagai ukuran, baik saling terkait atau tersebar dengan cara yang berantakan. Mereka padat dan bisa dilihat di mana-mana. Langit ganas ini seperti wajah roh jahat. Apa ini? Penggarap Iblis bertanya, bingung. Kekosongan yang terdistorsi. Oktagon Anisid menyingkirkan wajahnya yang terkejut dan bergumam. Kekosongan yang terdistorsi. Kekosongan di pelintir. Maksudnya itu apa? Ini berarti seseorang telah menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan di sini. Kekuatan ini telah menyebabkan kehampaan terdistorsi, dan tempat ini bukan lagi milik alam tertinggi. Itu telah lama dihancurkan, dan jika seseorang dapat bergerak maju melalui kehampaan yang terdistorsi tanpa tercabik-cabik, mereka dapat memasuki alam lain melalui kekosongan ini. Kata ada segi delapan. Saat kata-katanya jatuh, penggarap Iblis tercengang. Distorsi ruang. Antar mukanya hancur. Seluruh alam tertinggi, itu benar-benar telah dihancurkan. Mungkinkah itu dilakukan oleh orang-orang dari alam tertinggi? Tidak dibutuhkan. Karena dia akan pergi, mengapa dia harus menghancurkan dunia? Mungkinkah dia takut kita akan merebut wilayah mereka? Ini. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Oktagon Anisid tiba-tiba berteriak ketakutan. Dari kelihatannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ada apa? Wakil pemimpin sekte. Pemimpin sekte Iblis sejati membuka matanya yang berdarah dan menatapnya. Oktagon Anisid tiba-tiba bertepuk tangan dan dengan cemas berseru. Pemimpin sekte, Anda telah melakukan budidaya pintu tertutup selama periode waktu ini. Saya tidak punya waktu untuk melaporkan kepada Anda. Tetapi sebelum kami memulai perang dengan sekte tertinggi, hal yang aneh terjadi di dunia pedang. Aneh. Pemimpin sekte Iblis sejati mengerutkan kening. Apakah kamu mengacu pada masalah gunung pedang seribu awan dunia pedang yang sedang dibersihkan? Shen Wu Huang berkata dengan acu tak acu, ini tidak aneh, hanya saja ahli tertinggi telah menunjukkan kekuatannya, para ahli tahap dewa abadi itu semua memiliki kemampuan ini. Mendengar itu, Oktagon Anisid memandang Shen Wu Huang, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berkata kepada pemimpin sekte Iblis sejati dengan suara rendah. Sebelum ini terjadi, Raja Iblis telah pergi ke dunia pedang. Dengan kalimat sederhana, dia langsung membangunkan pemimpin sekte setan sejati. Ketika su pergi ke dunia pedang, hal yang mengejutkan terjadi di dunia pedang, mengejutkan beberapa alam. Dikatakan bahwa tidak ada yang tahu siapa yang menyebabkan hal seperti itu, tetapi semua orang tahu bahwa insiden kali ini disebabkan oleh jubah pertempuran kekaisaran, dan sejumlah besar ahli di dunia pedang serta orang-orang di daftar pedang pahlawan telah semua mati dalam pertarungan untuk objek ilahi. Karena banyaknya korban, dunia pedang tidak dapat pulih dari kemunduran, dan dari alam yang kuat dan makmur, itu langsung menjadi alam kelas tiga. Selain itu, karena terlalu banyak ahli yang mati, banyak pasukan yang tidak memiliki pemimpin, dan berada dalam kekacauan, sampai pada titik di mana perebutan kekuasaan adalah hal biasa, dan dunia pedang berada dalam kekacauan karena hal ini. Namun, Oktagon Anisit percaya bahwa Imperial Battle Robe kemungkinan besar diperoleh oleh Su Yun, karena saat itu, dia sendirian, dan mampu menangani lebih dari seratus ribu orang di sekte tertinggi tanpa dirugikan sedikitpun. Namun, Oktagon Anisit tidak tahu bagaimana Su Yun melakukannya. Lagi pula, dia tidak ada di tempat kejadian, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan semua ini di alam tertinggi hanyalah sebuah kesimpulan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat Su Yun pergi ke dunia pedang, hal seperti ini terjadi di dunia pedang. Sekarang dia telah datang ke alam tertinggi, semua yang ada di alam tertinggi telah menghilang. Apakah ini suatu kebetulan? Pemimpin sekte, kita, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat mereka bertiga tidak berbicara, penggarap iblis segera bertanya dengan suara rendah. Segera kirim orang dan segel tempat ini. Jangan sebarkan berita kehancuran sekte tertinggi. Selain itu, lakukan yang terbaik untuk mencari tahu keberadaan Raja Iblis. Aku juga ingin tahu di mana sekte tertinggi. Telah pergi. Apapun yang terjadi, aku ingin melihatnya hidup, dan aku ingin melihat mayatnya mati. Iya pak. Juga, mulai hari ini dan seterusnya, sekte iblis sejati akan memasuki keadaan siaga khusus. Kata pemimpin sekte iblis sejati lagi. Tingkat kewaspadaan khusus, penggarap iblis terkejut. Saat berhadapan dengan sekte tertinggi, sekte iblis sejati hanya berada di tingkat pertama waspada. Mengapa mereka harus memasuki level khusus setelah mengalahkan sekte tertinggi? Seseorang harus tahu bahwa definisi level khusus berarti bahwa setiap orang di sekte iblis sejati harus siap mengorbankan diri mereka kapan saja. Ini adalah sikap yang seharusnya hanya dimiliki saat menghadapi musuh super yang belum pernah terjadi sebelumnya. Soverein, mengapa kamu melakukan ini? Karena, jika sekte tertinggi tidak bermigrasi, tetapi dibunuh oleh seorang ahli tertinggi tertentu, maka 10 ribu dunia akan segera memasuki keadaan kacau. Sebelum pemimpin sekte iblis sejati dapat mengatakan apapun, Shen Wu Huang angkat bicara. Bencana, bagaimana bisa, jika sekte tertinggi dihancurkan, mungkinkah kita masih tidak beruntung? Tegasnya, ya, Oktagon Anisid, kamu tidak mengerti sekte tertinggi, kamu tidak tahu bagaimana sekte ini lahir, dan terlebih lagi, kamu tidak mengerti kelahiran pemimpin sekte tertinggi. Nyatanya, di atas yang tertinggi sekte, ada kekuatan yang lebih mengerikan, dan pemimpin sekte tertinggi terkait erat dengan kekuatan ini. Saya berpikir, jika sekte tertinggi benar-benar dihancurkan, saya khawatir kekuatan ini akan melampiaskan kemarahannya pada sekte iblis sejati saya, dan jika itu terjadi, musuh yang harus kita hadapi akan semakin besar. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengaktifkan tingkat kewaspadaan khusus dan menyiapkan semua orang di sekte. Pemimpin sekte iblis sejati berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata tuan sekte iblis sejati jelas bukan kata-kata yang mengkhawatirkan, sekte tertinggi yang dilihat semua orang terlalu mengejutkan, bahkan jika mereka diberitahu, tidak ada yang akan mempercayainya. Masalah ini sangat aneh, bagaimana mungkin semua orang tidak waspada. Sen Wu Huang tiba-tiba berbalik dan berkata, sekarang hal seperti itu telah terjadi pada sekte tertinggi, terlepas dari apakah itu dihancurkan oleh seseorang, atau jika dikalahkan oleh kita, masalah ini telah berakhir. Kaisar ini masih ada urusan yang harus diurus, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dengan mengatakan itu, Sen Wu Huang berbalik dan melompat, berubah menjadi sinar cahaya kemasan, dia meninggalkan gerbang kerajaan dan menghilang. Dia pergi begitu cepat. Oktagon Anisid memegang bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku takut mendapat masalah. Oh, apakah dia takut dengan kekuatan di belakang sekte tertinggi? Dia, Sen Wu Huang, juga memiliki seseorang yang dia takuti. Oktagon Anisid mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia, Sen Wu Huang, tidak pernah takut, tetapi sebagai penguasa istana kekaisaran bela diri, dia harus bertanggung jawab atas orang-orang di bawahnya. Ketika seseorang memiliki prestasinya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, dan misinya sendiri, bahkan jika dia tidak takut pada langit atau bumi, dia akan tetap menjadi penakut. Tuan Sekte Iblis sejati berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, dia berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, lalu bagaimana dengan Raja Iblis? Apakah perawan suci akan diserahkan kepada mereka? Tidak ada cara lain? Sekarang orang-orang dari Sekte Tertinggi telah menguap, bahkan jika perawan suci ada di tangan kita, itu tidak akan berguna. Saya pikir ketika Sen Wu Huang kembali kali ini, dia juga akan memikirkan cara untuk menghapus ingatan perawan suci. Lagipula, jika dia tahu bahwa Sekte Tertinggi sudah tidak ada lagi di sini, dia kemungkinan besar akan bersiap untuk mati di permukaan. Sen Wu Huang tidak mengakui Su Liuluo, tetapi kenyataannya, dia masih menyayanginya pada cucunya ini. Orang-orang di Istana Kerajaan Beladiri semuanya sangat emosional, tetapi mereka juga peduli dengan wajah mereka, yang membuat banyak orang membenci mereka. Hehehe, aku juga membencinya. Oktagon Anisi tertawa, Su Liuluo ini, kultivasinya sangat kuat. Untuk menghapus ingatannya, saya khawatir itu tidak akan mudah, bahkan Su Liuluo jatuh ke tangannya. Bukan itu yang kami pedulikan. Mari pikirkan cara untuk menghadapi musuh di masa depan dan menemukan Raja Iblis. Pemimpin Sekte Iblis Sejati berkata dengan acu-ta'acu, untuk memulihkan kemakmuran Sekte Iblis Sejati, harus ada penggarap Iblis untuk mewarisi makam kuno. Saya tidak memiliki kualifikasi, dan hanya dapat mengandalkan Raja Iblis. Ketika dia kembali ke Sekte Iblis di masa depan, aku akan mengundangnya untuk memasuki makam kuno. Saat dia berbicara, dia melayang keluar dari alam tertinggi. Dia memperhatikan dengan tenang, wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Pertarungan hebat para Iblis tertinggi menyebabkan orang-orang dari 10 ribu dunia merasa gugup. Namun, kertas tidak bisa menahan api. Baik Chigou dan Master Sekte tahu bahwa cepat atau lambat, berita hilangnya Sekte tertinggi akan menyebar, dan apa yang mereka lakukan sekarang hanyalah menyembunyikan masalah ini sebanyak mungkin, sehingga Sekte Iblis sejati akan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan. Pagi Bay Yang Burung roh berkicau tanpa henti di pucuk pohon di luar rumah, dan formasi ajaib yang melindungi rumah berputar dengan lembut, menghasilkan suara yang indah seperti gemerincing mata air. Xiao Chui membawa semangkuk bubur roh dan dengan cepat masuk ke dalam rumah. Bunyi gedebuk. Nona, apakah kamu sudah bangun? Xiao Chui berkata dengan suara rendah. Meskipun masih ada kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya, meskipun sudah lama sejak kejadian itu, dia masih belum bisa melepaskan diri dari kegembiraan itu. Rasanya seperti mimpi. Masuk. Suara lembut datang dari dalam. Mendengar ini, Xiao Chui dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada seorang gadis muda dengan pakaian putih polos duduk di dalam ruangan. Dia duduk diam di depan jendela, memandangi langit biru dan pohon wilau hijau di luar. Ada kesepian yang mendalam di matanya. Itu adalah Huairo Muyu. Xiao Chui membawa bubur dan berjalan mendekat. Nona, makan bubur. Ini adalah bubur roh yang dibuat oleh koki terbaik di kamar dagang. Jika kamu meminumnya, tubuhmu akan pulih lebih cepat, dan itu juga akan meningkatkan kultifasimu sedikit. Manfaatkan fakta bahwa obatnya belum hilang. Minumlah dengan cepat. Dia meletakkan bubur spiritual di atas meja dan berkata dengan lembut. Aku tidak nafsu makan. Huairo Muyu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tetapi... Xiao Chui, aku menyadari bahwa ada banyak hal yang sepertinya aku kenal. Kepalaku sakit dan ingatanku berantakan. Beberapa hari ini aku memikirkan seseorang, memikirkan Suyun, Huairo Muyu berbicara dengan lembut, nadanya sangat kesepian. Dia melihat ke ambang jendela, tatapan rumit berkedip di bagian bawah matanya. Pikirannya banyak sekali, tapi dia tidak bisa memilahnya. Pemimpin alian Sisu mengatakan bahwa Anda baru saja sembuh dari penyakit serius, dan tubuh Anda masih sangat lemah dalam semua aspek, terutama dalam aspek mental. Anda perlu memulihkan diri dengan baik, dan dalam setahun, mungkin semua ingatan Anda akan hilang. Ulih, jadi tolong jangan khawatir, sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir selama periode waktu ini. Xiao Chui berkata sambil tersenyum. Begitukah? Lalu bagaimana dengan Suyun? Huairo Muyu berbalik untuk melihatnya. Aku tidak tahu kemana pemimpin aliansi Sisu pergi. Sejak dia menyembuhkan lukamu, dia pergi. Dia sudah pergi selama beberapa bulan sekarang. Xiao Chui melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mendekat dan berkata, Nona, Anda tidak tahu, setelah pemimpin aliansi pergi, dapat dikatakan bahwa Nona Qian Mei berdiri di atas tembok kota setiap hari, menunggu pemimpin aliansi untuk kembali. Setiap orang yang melihatnya sangat khawatir. Huh, mengingat kembali ketika master aliansi kembali, saya melihat ekspresinya sangat menakutkan. Saya khawatir dia menderita semacam cedera. Aku ingin tahu di mana dia sekarang dan bagaimana lukanya. Apakah begitu? Huairo Muyu bergumam, matanya berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Oh benar, Nona, saya lupa memberitahu Anda, tuan-tuan dan yang lainnya tahu bahwa Anda aman dan sehat, dan mereka semua sangat gembira. Saya rasa mereka harus bergegas menuju kota utama sekarang, mungkin mereka akan melakukannya tiba di malam hari. Ayah, ibu dan yang lainnya. Huairo Muyu bergumam. Namun, kerusakan ingatannya mencegahnya mengembangkan terlalu banyak emosi. Baginya, semua orang di sekitarnya akrab dan asing. Mungkin, setelah satu tahun, dia akan tahu segalanya. Ketika Shen Wu Huang kembali ke sekitar Gunung Iblis, Su Liu Luo masih bermeditasi, dan orang-orang dari Istana Kerajaan Beladiri telah mengepungnya. Melihat ayah mereka telah tiba, Shen Suek Sue dan Su Sentian segera berjalan mendekat. Ayah, apa yang terjadi? Saya baik-baik saja. Shen Wu Huang menggelengkan kepalanya. Ayah Mertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa Liu Luo ke sekte tertinggi. Su Sentian mengambil beberapa langkah ke depan, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Tidak. Shen Wu Huang segera menggelengkan kepalanya, bawa Liu Luo kembali ke Istana Kerajaan Beladiri. Lalu bagaimana dengan Yuner? Shen Suek Sue segera bertanya. Kenapa kamu peduli padanya? Shen Wu Huang meliriknya, dan mendengus, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan putrimu sendiri, dan kamu masih peduli padanya. Tidak sekarang. Tetapi. Shen Suek Sue masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Shen Wu Huang berkata dengan sungguh-sungguh, Sue Er, saya tahu bagaimana perasaan Anda, tetapi situasi saat ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan, kami tidak dapat membawa Liu Luo ke sekte tertinggi sekarang, kami benar-benar tidak bisa, dan Su Yun mungkin tidak berada di sekte tertinggi, jadi tidak ada gunanya kamu pergi, ayo bawa Liu Luo kembali dulu. Yuner tidak ada di sekte tertinggi. Shen Suek Sue terkejut. Kita akan membicarakan ini saat kita kembali. Ekspresi Shen Wu Huang sangat serius. Melihat ekspresi ayahnya, Shen Suek Sue tahu bahwa masalahnya tidak sederhana, jadi dia tidak mengatakan apapun. Shen Wu Huang diam-diam mengeluarkan kotak persegi emas dan berjalan menuju Su Liu Luo. Apakah kamu memutuskan untuk mendekatiku? Su Liu Luo membuka matanya dan berdiri. Gadis kecil, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Kamu harus menyalahkan ayahmu, ibumu, dan aku, kakekmu. Namun, karena aku sudah di sini, aku tidak akan duduk dan menonton. Kalau begitu, bergeraklah. Demi Dao Suci, aku akan memilih untuk bertahan sampai mati. Ekspresi Su Liu Luo sangat tenang. Namun, Shen Wu Huang tidak memberinya kesempatan, dia tiba-tiba bergerak dan melemparkan kotak emas di tangannya. Kotak itu meninggalkan tangannya, jari-jarinya bergerak cepat, dan sejumlah besar Ki putih halus keluar dari ujung jarinya. Ki menabrak kotak, dan segera terbuka, melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan yang dengan cepat mengelilingi Su Liu Luo. Dentang, 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 dentang. Cahaya itu tiba-tiba terwujud, berubah menjadi pagar emas yang mengelilingi Su Liu Luo dengan erat. Su Liu Luo segera mengaktifkan Limitless Profound Ki, ingin menerobos sangkar, tetapi saat dia hendak menggunakan kinya, Shen Wu Huang bergegas mendekat dan memukul sangkar emas dengan telapak tangannya. Hua! Di dalam sangkar, Ki emas segera menyebar, mengisi sangkar kecil dengan rapat. Meskipun ada celah di dalam sangkar, Ki tidak bisa bocor bagaimanapun caranya, dan Su Liu Luo dengan cepat tenggelam oleh Ki emas. Ayah, apa yang kamu lakukan pada Liu Luo? Ekspresi Shen Sue-Sue segera menegang, dan bergegas untuk bertanya. Jangan khawatir, Sue-Sue, aku hanya menggunakan kaisar bela diri Ki untuk menyegelnya. Itu seperti es batu, membuatnya tetap hidup dan benar-benar tidak sadarkan diri. Shen Wu Huang berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan Liu Luo, pikirannya saat ini masih menuju sekte tertinggi, pikirannya terlalu ekstrim, saya khawatir jika saya menangkapnya, dia akan segera bunuh diri. Kata Shen Wu Huang. Pertimbangan ayah sepenuhnya benar, ini sangat bagus, setelah membawa Liu Luo kembali ke istana kekaisaran bela diri, Shen Tian dan aku akan melakukan perjalanan untuk mengosongkan, dan meminta guru untuk meminta pil memori lain untuk dikonsumsi Liu Luo. Tidak dibutuhkan. Shen Wu Huang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuanmu ingin tenang, dia sudah mati. Apa? Su Shen Tian dan Shen Sue-Sue langsung terpana. Saya ingin dicuci otak oleh orang-orang dari sekte tertinggi dan diatur untuk mengosongkan bagian dalam untuk berhotbah. Setelah masalah ini terungkap, saya dibunuh oleh pakar alam kekosongan. Kata Shen Wu Huang. Dengan mengatakan itu, wajah Shen Sue-Sue segera menjadi pucat pasi, dia duduk di tanah dengan linglung, menutupi wajahnya dan menangis. Ekspresi Su Shen Tian juga sangat jelek, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya berjongkok, memeluk istrinya, dan menghiburnya dengan lembut. Teknik untuk menghilangkan ingatan bukanlah teknik tingkat tinggi, sangat mudah untuk menemukannya, saya akan meminta seseorang untuk melakukannya, tetapi selama periode waktu ini, saya khawatir saya tidak akan dapat melarikan diri, sihir ini harta karun harus disegel dalam ki ini setiap hari, jika tidak, saya tidak akan dapat menekan Liu Luo, jika tidak, saya akan mengeluarkannya lebih awal. Kalau begitu ayo cepat dan temukan cara untuk menghapus ingatan kita. Kata Su Shen Tian. Iya. Shen Wu Huang mengangguk, lalu berkata kepada orang lain dari istana kekaisaran bela diri, ayo pergi, kembali ke istana kekaisaran bela diri. Iya pak. Sekelompok orang melompat dan terbang ke langit. Pertempuran antara sekte tertinggi dan sekte iblis sejati telah resmi berakhir. Tetapi semua orang tahu bahwa itu belum berakhir. 780. Di hutan bambu yang sunyi, ada lebih dari 20 pemuda dan pemudi yang diam-diam duduk di sana. Mereka duduk di tanah, memandang ke depan dengan ekspresi serius, ekspresi mereka sangat teliti. Di depan mereka ada seorang lelaki tua berjubah hijau zamrut. Dia memiliki sikap seperti orang bijak, kulit ayam, dan rambut bangau. Meski lelaki tua itu tampak tua, matanya cerah dan penuh semangat. Dia mengeluarkan suara keras dan jelas saat dia menjelaskan sesuatu. Setiap kata yang diucapkannya menggugah pikiran. Orang-orang di bawah mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak ada yang berani mengganggu ucapan lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu berbicara, orang-orang di bawah mendengarkan. Waktu berlalu, dan tujuh hari telah berlalu. Pelajaran hari ini akan berakhir di sini. Kembalilah dan pahami dengan benar. Berlatihlah lebih keras, kata orang tua itu. Semua orang bangkit, membungkuk kepada lelaki tua itu dengan serius, lalu pergi. Suyun yang sedang duduk di sudut juga berdiri dan bersiap untuk pergi. Ini adalah dataran suci bela diri tertinggi, dan dia saat ini berada di kelas Master Subhuti. Para siswa pergi berpasangan dan bertiga, meninggalkannya sendirian. Suyun, kamu tinggal. Pada saat ini, orang tua itu, Guru Subhuti, berbicara. Suyun berhenti, menangkupkan tinjunya dan berkata, Ya, Tuan. Guru Subhuti memperhatikan saat semua orang pergi satu per satu, dan berjalan mendekat. Dia memandang Suyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tersenyum tanpa sadar, Kamu telah berada di sini selama hampir setengah tahun, bagaimana perasaanmu sekarang? Dengan restu dari tuanku, Suyun merasa jauh lebih baik, Jika aku tenang, aku tidak akan berbeda dari orang biasa, dan aku tidak akan bisa merasakan sedikitpun permusuhan di tubuhku. Kata Suyun. Tempat ini sepi dan tenang, seperti surga. Tidak ada perselisihan, tidak ada perkelahian, tidak ada perkelahian, tidak peduli apakah itu untuk manusia atau penggarap roh, itu adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Ya, itu hal yang baik bahwa itu menjadi lebih baik. Guru Subhuti tersenyum dengan murah hati, tetaplah di sini dan pulihkan diri. Jangan memikirkan hal lain, ketika aura jahat ini benar-benar hilang di tubuh Anda, Anda dapat kembali ke dunia bela diri tertinggi. Saya akan mendengarkan pengaturan guru. Guru Subhuti menganggupkan kepalanya, dan tertawa, baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa datang dan berdiskusi dengan saya kapan saja. Terima kasih Tuhan. Su Yun membungkuk sekali lagi, lalu berbalik dan meninggalkan hutan bambu. Di luar hutan bambu, ada sungai yang jernih, dan ada gubuk jerami kecil di samping sungai. Bagian dalam dan luar gubuk sangat sederhana, dan tidak ada susunan yang diatur. Itu hanyalah sebuah rumah untuk manusia tanpa budidaya apapun. Mungkin bahkan manusia tidak akan tinggal di gubuk jerami yang begitu sederhana. Dia berjalan ke depan gubuk jerami, membuka pintu, dan masuk. Kemudian, dia duduk bersila di dalam gubuk. Dia telah berada di sini selama hampir setengah tahun, dan setiap saat, Su Yun menemani murid-murid guru subhuti untuk mendengarkan pelajarannya. Tidak ada perselisihan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penipuan, tidak ada niat yang tidak terduga. Yang tersisa di sini hanyalah keharmonisan alam. Dataran suci bela diri tertinggi adalah tempat yang berdiri jauh dari urusan duniawi. Energi roh di sini berlimpah, dan orang bijak sebanyak hutan. Setiap hari di sini, tingkat keadaan pikiran seseorang akan meningkat. Pada bulan pertama dia memasuki dataran suci bela diri tertinggi, Su Yun tidak mampu menekan aura jahat di tubuhnya. Setiap hari, Master Subhuti akan menggunakan spirit life key miliknya yang padat untuk menekan aura jahat, dan hanya setelah sebulan penuh Su Yun menjadi lebih baik. Dapat dikatakan bahwa tanpa Master Subhuti, Su Yun sudah lama menjadi mayat berjalan. Dalam kehidupan ini, Su Yun sangat berterima kasih kepada para master ini. Terlepas dari apakah itu tetua pedang saat itu atau Master Subhuti sekarang, dia menghormati dan berterima kasih kepada mereka dari lubuk hatinya. Jika bukan karena mereka, Su Yun mengerti bahwa dia tidak akan berada di sini hari ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap matahari yang perlahan terbenam, dan perlahan menutup matanya. Pavillion kultivasi yang dibangun oleh siswa lain berada jauh dari sini. Meskipun mereka sudah lama tinggal di sini, sulit bagi Su Yun untuk berbaur dengan spirit cultivator. Agar tidak menarik perhatian orang lain, dia menggunakan Imperial Battle Robe untuk mengubah kultivasinya ke tahap pertama dari Sky Spirit Master, yang tidak mencolok di dataran suci bela diri tertinggi. Selain itu, Su Yun akan selalu diam di kelas, dia tidak akan berbicara, juga tidak akan berbicara, juga tidak akan berdiskusi dengan penggarap roh lainnya setelah kelas. Dia seperti labu yang penuh teka-teki, dan seiring waktu, orang akan memperlakukannya seperti udara. Sebenarnya, bukan karena Su Yun tidak ingin berbaur dengan orang-orang ini, tetapi di mata Su Yun, setiap gerakan orang-orang ini sudah sulit membangkitkan minatnya. Yang paling penting adalah Su Yun tidak ingin mereka membangkitkan aura jahat di tubuhnya, dan jika dia terlalu banyak berinteraksi dengan mereka, pasti akan ada kemarahan. Dan Su Yun saat ini, tidak bisa marah sama sekali. Setelah bermeditasi selama 4-5 jam, Su Yun perlahan membuka matanya. Permusuhan telah ditekan ke tingkat terendah. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mencairkannya sedikit demi sedikit. Su Yun bergumam, tapi tidak ada metode yang disengaja untuk hal semacam ini, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Dia berjalan keluar rumah dan melihat bulan besar dan terang di langit dataran suci bela diri tertinggi. Dia duduk di atas batu besar dan diam-diam memahami. Dalam benaknya, dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Guru Subhuti. Dia sangat terkejut bahwa sebenarnya ada orang bijak seperti Guru Subhuti di dunia ini. Pemahamannya tentang alam dan kehidupan begitu mendalam sehingga membuat orang terkagum-kagum. Setiap kata yang dia ucapkan mengungkapkan cara sifat manusia. Tidak heran dia disebut sage agung dari dataran suci bela diri tertinggi. Walaupun kultivasi Guru Subhuti tidak tinggi, kebijaksanaannya tak tertandingi. Siapa ini? Suyun sepertinya mendengar sesuatu. Dia menoleh dan memanggil. Jangan gugup, aku kakak perempuanmu. Suara yang sedikit gugup keluar dari kegelapan. Kakak senior, alis Suyun mengendur, dia melihat ke arah sumber suara, dan melihat seorang wanita lembut dan cantik berjalan dari sisi sungai. Wanita itu mengenakan gaun teratai hijau dengan dua kepang di kepalanya. Fitur wajahnya sangat indah, kulitnya cerah, dan dia terlihat patuh dan imut. Suyun merasa wanita ini sangat asing, tapi dari kata-katanya, dia seharusnya menjadi murid dari Master Subhuti. Namamu Suyun? Benar. Wanita itu berjalan mendekat. Iya, kamu. Nama saya Chen Moru, kakak perempuan Anda. Saya menjadi murid dari guru sebelumnya tujuh tahun yang lalu, dan Anda baru menjadi murid selama setengah tahun, jadi menurut senioritas, saya adalah kakak perempuan Anda. Chen Moru tertawa. Mendengar itu, Suyun hanya bisa menggelengkan kepalanya, apakah kamu mencoba memanfaatkanku? Apa yang bisa dimanfaatkan? Chen Moru menggelengkan kepalanya, selain itu, kultifasi Anda tidak setinggi milik saya, saya adalah kultifator guru roh langit tahap keempat, apakah saya masih perlu memanfaatkan Anda? Saya hanya ingin tahu, Anda telah menjadi murid dari guru sebelumnya selama setengah tahun, tetapi Anda selalu sangat tidak ramah, ini tidak akan berhasil, saya menyadari bahwa selain beberapa murid langsung, tidak ada orang lain yang mengatakan satu kata untukmu. Kan? Apakah Anda tidak suka berkomunikasi dengan orang lain? Ya. Suyun berkata tanpa sedikitpun kesopanan, dia kemudian melompat dari batu besar dan berencana untuk kembali ke rumah. Sikap lugasnya menyebabkan Chen Moru sedikit terpana, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega. Namun, saat Suyun pergi, Chen Moru tiba-tiba mengikutinya. Suyun, kamu tidak bisa melakukan ini, orang yang sudah lama mengasingkan diri pasti akan memiliki hati iblis, dao itu alami, semuanya alami, jika kamu memiliki kesulitan di hatimu, menurutku itu akan sangat membantu Anda jika Anda membicarakannya secara langsung. Terima kasih kakak senior atas niat baik Anda, tetapi Suyun tidak mengalami kesulitan, hanya saja dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain, seperti kata pepatah, mudah untuk mengubah gunung dan sungai, sulit untuk mengubah sifat seseorang, kakak senior, tolong jangan mempersulit saya. Suyun masuk ke gubuk jerami, menangkupkan tinjunya, lalu segera menutup pintu. Su! Bang! Pintunya tertutup. Chen Moru sangat tertekan setelah dibanting di pintu. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan berjalan menuju rumah kultifasinya sendiri. Pada saat ini, di dalam pavilion kultifasi, beberapa penggarap roh sedang duduk bersama. Melihat Chen Moru masuk, pandangan semua orang tertuju padanya. Moru, bagaimana? Apakah kamu berhasil mendapatkan sesuatu darinya? Seorang pria berdiri dan bertanya. Bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu darinya? Orang itu sama sekali tidak mau berbicara dengan saya. Bahkan sebelum saya sempat mengucapkan beberapa patah kata, dia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Chen Moru memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Apakah begitu? Pria itu mengerutkan kening dan mulai berpikir. Kakak, tidak baik kita menyelidikinya seperti ini, kan? Apa yang salah dengan itu? Kami hanya ingin tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun orang ini belum lama menjadi murid dari guru sebelumnya, guru sebelumnya telah menunjukkan cinta yang besar kepadanya, dan saudara-saudari senior itu tampaknya mengenalnya. Saya mengerti bahwa kultifasinya biasa-biasa saja, tetapi baginya untuk dapat menerima cinta yang begitu besar, mungkin latar belakangnya tidak biasa. Jika kita selidiki, kita mungkin bisa berteman dengannya dan mendapatkan beberapa manfaat. Kami datang ke sini untuk mengolah kondisi mental kami, tetapi kami melakukan hal semacam ini secara rahasia. Jika tuan kami mengetahuinya, saya khawatir dia tidak akan bahagia. Wanita berambut pendek lain di samping berkata, Itu benar, kakak. Mari kita lupakan saja. Siapa yang peduli siapa pria itu? Ayo lakukan hal kita sendiri. Semua orang sedikit tidak mau. Ketika mereka pertama kali datang ke dataran suci bela diri tertinggi untuk menjadi murid dari guru mereka sebelumnya, mereka sebenarnya semua memiliki niat yang berbeda. Namun, mengikuti ajaran guru mereka sebelumnya, banyak orang yang memendam niat jahat telah dengan sepenuh hati berubah menjadi baik, dan tidak lagi memiliki pikiran yang mengganggu. Tentu saja, ada proses untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu. Huh, kataku, kalian, serius, lupakan saja. Karena kalian semua sangat takut, maka ayo lakukan dengan cara ini. Mendesah. Pria itu agak tidak bahagia. Dia melambaikan tangannya, berdiri, dan berjalan ke samping. Dia duduk bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi. Semua orang saling memandang, tidak mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba. Dong. Suara tumpul meledak, diikuti oleh getaran keras. Bumi berguncang dengan gila-gilaan, seolah-olah ada gempa bumi. Orang-orang yang masih bermeditasi berdiri dan melihat sekeliling dengan heran. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu, cepat, keluar dan lihat. Orang-orang berteriak. Tapi sebelum mereka bisa keluar dari ruangan, Ki yang sangat dalam yang menakutkan tiba-tiba turun dari langit, langsung merobek ruangan menjadi berkeping-keping. Hati-hati. Raungan ledakan terdengar, tetapi penggarap roh dengan mata tajam dan tangan cepat telah mengaktifkan penutup Ki untuk memblokir Ki yang dalam yang menekan. Namun, Ki yang dalam terlalu padat, penutup Ki langsung rusak, dan langsung mengenai orang-orang di ruangan itu, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dan muntah darah tanpa henti. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sejumlah besar orang berpakaian jubah kuning terbang ke arahnya dari langit. Apakah ini murid Pak Tua Subhuti? Membunuh mereka semua. Suara yang sangat dingin keluar dari sekelompok orang berjubah kuning. Iya Pak. Selusin spirit cultifator terpisah dari kerumunan dan menerkam ke arah sekelompok orang. Wajah semua orang berubah, mereka segera merangkak naik dari tanah, mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam, dan dengan panik terbang menuju lokasi Master Subhuti. Terima kasih telah menonton!